Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah hari ini Bapak Wakil Presiden menerima tamu tim dari para pengurus Satgas Anti Mafia Bola Independent ada beberapa apa namanya pihak dari kepolisian ada Mbak Najwa Sihab dan yang lain-lain mereka sengaja bertemu dengan Wakil Presiden karena Wakil Presiden memang sebagaimana diketahui itu adalah penanggung jawab DBUN ya Desain Besar Olahraga Nasional penanggung jawabnya adalah Bapak Wakil Presiden yang menarik bahwa tugas dari Satgas Anti Mafia Bola Independent ini ada dua fokus yang tadi dilaporkan kepada Wakil Presiden yang pertama itu adalah memantau mengenai kemungkinan terjadinya pengaturan skor baik dilakukan oleh pemain wasit ya pokoknya mafianya lah secara keseluruhan itu dipantau menjadi fokus pekerjaan mereka yang kedua juga tugasnya adalah bagaimana agar bola di Indonesia ya yang dibawah naungan PSSI ini laporan keuangannya itu transparan dalam hal ini juga ada ahli yang terlibat di dalam apa dalam dalam organisasi ini dan hasil-hasilnya juga lumayan ya dari laporan itu sudah ada penindakan-penindakan misalnya sudah beberapa kasus melakukan penangkapan terhadap pemberi suap juga sudah ada pemeriksaan jadi empat wasit ya sudah diperiksa lalu kemudian penyandang dana juga sudah ditangkap dan diperiksa juga pelobi wasit itu juga sudah di periksa ternyata juga ada promo rumah judi yang membiayai klub-klub itu ada tiga klub tadi yang sudah dilaporkan kepada wakil presiden yang tidak perlu saya sebut disini tapi saya kira ini wakil presiden sangat senang mendapat laporan kinerja ini karena apa karena wakil presiden itu berharap sangat besar terhadap sepak bola Indonesia ini supaya maju dia bercerita wapres dulu di jaman dia masih muda itu jaman dia sebut ada ramang ada zamannya siapalah was kita kadir dan macam-macam itu dia cerita dulu bola kita itu kalau main dengan Asia Tenggara bahkan main dengan Korea Selatan itu kalah menang-kalah menang itu biasa dia cerita seperti itu bahkan suatu ketika wakil presiden bercerita mendatangkan apa namanya pemain apa kesebelasan dari Rusia itu juga kalah menang biasa gitu seperti itu nah sekarang kenapa menjadi turun itu yang harus dicari penyebabnya dan wakil presiden juga meminta supaya ada tindakan tegas tindakan tegas ini menjadi sangat penting karena apa karena kalau tidak ada tindakan tegas walaupun ditemui beberapa kasus juga percuma gitu ya sehingga dengan demikian maka ini harus apa namanya menjadi tantangan buat apa namanya Satgas ini karena apa karena memang Aba berharap juga sepak bola Indonesia itu maju bahkan dalam konteks terbentuknya ekosistem sepak bola yang bagus artinya industri bola berjalan bagus ke depan karena dilaporkan tadi omzet sepak bola di Indonesia ini sudah mencapai 5 triliun gitu ya sehingga diperlukan Aba berharap ada audit bahkan mungkin kalau perlu itu semacam ada audit investigasi yang harus dilakukan oleh oleh apa oleh tim ini jadi WAPRES sangat senang dan mensupport ya mendukung terhadap apa yang dilakukan oleh Satgas Anti Mafia Bola Independent itu saya kira laporannya begitu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh